Pemirsa nama Thomas Lembong berulang kali disebut calon wakil presiden nomor urut 2, Gibran Raka Buming Raka saat terlibat-tebat dengan calon wakil presiden nomor urut 1, Buhaimin Iskandar. Ya, Gibran bahkan menuding Caimin mendapat contekan dari Tom Lembong. Dan menanggapi hal tersebut, mantan menti perdagangan Presiden Joko Widodo ini menganggap mungkin Gibran sedang rindu padanya. Menanggapi ucapan Gibran yang berulang kali menyebut namanya dalam debat cawapres, Thomas Trikasi Lembong atau yang akrab di sapa Tom Lembong menganggap Gibran sedang rindu padanya. Tak heran, karena dulu saat menjabat sebagai menteri perdagangan, Tom sering membantu memberi masukan, terutama menuliskan pidato untuk ayah Gibran, Presiden Jokowi. Tak hanya Tom, dalam jumpa persusai debat, calon wakil presiden nomor urut 1, Buhaimin Iskandar, pun berseloroh dengan mengatakan akan menghubungi Thomas Lembong untuk menyampaikan jika ada yang kangen. Saya bentar lagi mau telpon Pak Lembong. Bukan minta masukan, bukan. Telpon Pak Lembong, ada yang rindu rupanya. Thomas Lembong yang dikenal sebagai ekonom dan mantan menteri di periode pertama Presiden Jokowi, merupakan co-captain dari tim nasional Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar. Tom terjun ke dunia politik sejak tahun 2013. Kala itu, Tom menjabat sebagai penasihat ekonomi gubernur DKI, Jokowi Dodo. Tom juga menjadi penulis pidato untuk Jokowi saat menjabat sebagai gubernur DKI hingga masa jabatan pertama sebagai presiden. Pidato tulisan Tom untuk Jokowi yang paling ikonik adalah pidato Game of Thrones pada pertemuan IMF Bank Dunia 2018 dan pidato Thanos di Forum Ekonomi Dunia.